Halo pemirsa dimanapun anda berada, balik lagi bersama Irham disini. Kali ini saya akan bahas film yang berjudul Habibi dan Ainun. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini mengisahkan Habibi seorang jenius ahli pesawat terbang. Yang punya mimpi besar membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Sedangkan Ainun adalah seorang dokter muda yang cerdas. Film ini dibintangi oleh Reza Rehardian dan si cantik lemah gemulai Bunga Citra Lestari. Pada peluncurannya, film ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sekalipus tokoh utama film ini, Baharudin Yusuf Habibi. Film ini diangkat dari buku yang ditulis Habibi mengenai kisah hidupnya bersama mendiam istrinya. Asri Ainun Habibi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai pada tahun 1959 di kota Asen, Jerman. Habibi yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah tim dari perusahaan kereta api. Sebelum melakukan presentasinya, Habibi sempat diremehkan karena Habibi saat itu masih berusia 25 tahun dan berasal dari Indonesia. Tanpa banyak ngomong, Habibi langsung memulai presentasi dengan menulis rumus-rumus yang dia kerjakan. Saat itu juga, para bule dibuat kagum dengan Habibi. Namun sebelum menyelesaikan semuanya, Habibi terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Cerita berganti ke kota Bandung saat Habibi pulang kampung. Habibi yang sedang disuruh orang tuanya untuk mengantar kue ke rumah Ainun, teringat kejadian masa SMA di mana Habibi sangat benci dengan Ainun. Karena Ainun sangat jelek, hitam seperti gula jawa. Namun kebencian Habibi seketika runtuh saat sampai di rumah Ainun karena melihat kecantikannya. Habibi dibuat terpesona dan jatuh cinta. Ainun yang dulunya hitam seperti gula jawa, sekarang sudah cantik putih seperti gula pasir. Esoknya, Habibi kembali lagi ke rumah Ainun. Ternyata, di rumahnya sudah dipenuhi para pria berbangkat yang sudah mengantri untuk mendapatkan Ainun. Tapi, Ainun sungguh beruntung karena punya seorang ayah yang mampu melihat mana yang tulus dan mana yang modus. Setelah Habibi datang, ayahnya langsung memanggilkan Ainun untuk menemani Habibi. Sedangkan para pria yang sudah mengantri tadi, nasibnya sungguh mengenaskan. Karena, hanya mampu melihat, mengagumi, namun tak mampu memiliki. Akhirnya, Habibi dan Ainun jalan-jalan ke sebuah taman untuk mengenang masa lalu dan merencanakan masa depan. Setelah puas jalan-jalan, Habibi mulai berani mengungkapkan isi hatinya. Tanpa basa-basi dan banyak janji, Habibi ingin mengajak Ainun ke Jerman untuk menemani, mendampingi, dan menjadi istri. Dengan malu-malu, akhirnya Ainun menerima permintaan Habibi. Tak lama kemudian, akhirnya Habibi dan Ainun menikah. Lalu, mereka segera terbang ke Jerman untuk memulai hidup di sana. Dalam perjalanan menuju Jerman, Habibi berjanji kepada Ainun untuk membuatkan pesawat terbang. Pada tahun 1963 di kota Pressweg, Jerman, Ainun sedang mengandung anak pertamanya. Sedangkan Habibi bekerja di perusahaan kereta api. Perjalanan Habibi di sana tidaklah mudah. Habibi sering diremehkan karena ia adalah insinyur pesawat terbang, bukan insinyur kereta. Bahkan, mereka meledek Habibi karena negaranya saja Indonesia masih import kereta dari Jerman. Namun, Habibi tetap fokus dengan apa yang dia lakukan tanpa peduli apa kata orang. Di suatu malam, sepulang kerja, Habibi kehabisan uang dan terpaksa harus berjalan melewati dinginnya salju hingga membuat sepatunya harus sobek. Sedangkan Ainun setia menunggu Habibi di rumah. Tak lama kemudian, Habibi datang dengan kondisi kaki yang sudah memar. Hal itu membuat Ainun menangis. Saat itu juga Ainun memutuskan ingin pulang ke Indonesia karena tak ingin menjadi beban Habibi selama di Jerman. Namun, Habibi mampu membuat Ainun tenang dan percaya bahwa setiap jalan yang gelap gulita pasti akan ada cahaya. Esoknya, Habibi dan timnya melakukan pengujian terhadap material yang sudah dibuatnya. Para inginyur di sana tidak yakin dengan material yang sudah dihitung oleh Habibi mampu menahan beban sebesar 200 ton. Namun, Habibi tetap yakin dengan apa yang sudah dia kerjakan. Para bule pun semakin ketakutan saat material mulai bergelombang. Dan akhirnya, ketakutan itu berakhir saat gerbong berhasil menahan semua tekanan. Habibi menjelaskan bahwa itu adalah hal yang wajar karena semua daya tersalurkan ke seluruh badan gerbong dan akan kembali lagi seperti semula. Karena semua tekanan masih berada dalam daerah elastisitasnya. Para bule pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka tidak menyangka Habibi sejenius itu. Pada tahun 1965, Habibi mendapat gelar dokter dari Sekolah Tinggi Teknologi Azen. Saat itu juga, Habibi langsung menuliskan surat kepada pengurus industri pesawat terbang Indonesia untuk mengabdikan dirinya dan membuatkan pesawat untuk Indonesia. Namun, balasan yang dia dapatkan hanyalah sebuah penolakan. Habibi tampak sedih dan kecewa. Namun, kesedihan Habibi berubah menjadi bahagia saat Tau Ainun sedang hamil anak keduanya. Kemudian, pada tahun 1968, Habibi kerja di perusahaan pesawat terbang di kota Hamburg, Jerman. Karir Habibi di sana sangatlah cemerlang. Habibi sangat disegani dan dihormati. Mendengar nama Habibi terkenal di Jerman, akhirnya kedutaan besar Indonesia memanggilnya. Habibi dimuntah untuk segera pulang dan mulai membuat pesawat untuk Indonesia. Sampai Indonesia, Habibi mulai menjalankan rencananya untuk memajukan bidang teknologi darat, laut, dan udara. Nama Habibi semakin terkenal berkat penemuannya tentang teori keretakan sayap pesawat. Setelah jadi menteri, dia langsung turun ke lapangan untuk mengawasi proses pembuatan pesawat. Tak lupa juga, dia mengunjungi negara-negara maju untuk menjalin kerjasamanya. Perjalanan Habibi jadi menteri pun tidak mudah. Banyak sekali godaan yang harus dilewati. Mulai dari disokok jam tangan mewah, uang segepok, bahkan sampai dikirimi wanita seksi. Namun berkat prinsip dan iman yang dia miliki, semuanya berhasil dia lewati. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus tahun 1995, Indonesia berhasil meluncurkan pesawat karya anak bangsa untuk pertama kalinya. Peluncuran pesawat N250 ini disaksikan langsung oleh Presiden Suharto dan disiarkan live di TV. Tak lupa juga, warga Indonesia ikut nonton bareng di warung-warung terdekat. Sukses menjadi menteri, akhirnya pada tanggal 11 Maret tahun 1998, Habibi diangkat menjadi wakil presiden. Tiga bulan menjabat sebagai wakil presiden, Indonesia mengalami gejolak di mana-mana. Yang menuntut, Presiden Suharto mundur akibat nilai rupiah yang semakin lemah. Setelah Suharto mundur, akhirnya Habibi dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mai tahun 1998. Karir Habibi sebagai presiden tidaklah mudah. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditentang oleh para pengusaha yang dianggap tidak menguntungkan pengusaha. Di akhir jabatannya, salah satu kebijakan yang dianggap kesalahan terbesar adalah saat melakukan jajak pendapat kepada warga Timur-Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian Indonesia. Pada akhirnya, Timur-Timur lebih memilih melepaskan diri dari Indonesia. Setelah sidang umum tahun 1998, Habibi memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden, setelah laporan pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Setelah kejadian itu, Habibi pergi melihat pesawatnya yang tidak dilanjutkan lagi proyeknya. Di sana, dia tampak kesal dan kecewa. Seakan semua perjuangannya untuk memajukan Indonesia sudah sia-sia. Dia sangat meyakini, andai saja Indonesia menggunakan pesawat buatannya sendiri dengan biaya yang murah dan aman, pasti Indonesia menjadi negara mandiri dan besar. Tapi sayang, bangsa Indonesia tidak pernah percaya dengan apa yang dia ucapkan. Pada tahun 2010, kondisi keselitan Ainun semakin menurun. Karena tak puas dengan rumah sakit di Indonesia, Habibi membawa Ainun untuk berubat ke Jerman. Setelah operasi dan segala upaya sudah dilakukan, dokter dan teknologi tak sanggup menunda takdir Tuhan. Dan Ainun meninggal dunia. Lalu, jenisnya Ainun dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di taman makam pahlawan. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Habibi dan Ainun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tentang perjuangan Habibi mewujudkan impian dan cita-citanya. Tentang prinsip dan iman yang mampu menolak sokokan dari orang-orang yang tak bermoral. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subrek. Sampai berjumpa di video selanjutnya.